Buat teman-teman copywriter di sini nih, yang sedang memulai karirnya ataupun udah lama dan kebingungan gimana sih caranya menaikkan harga jasa copywritingnya agar ya tambah tahun juga terus naik, itu kan sharing dengan skill kita bertambah. Di video kali ini kita akan bahas gimana sih cara menaikkan harga jasa copywriting. Nah, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, teman-teman dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini kita akan bahas gimana sih cara menaikkan harga jasa copywriting. Karena saya ada komunitas di teman-teman plus copywriting yang mana ini juga salah satu pertanyaan dan keresahan yang sering dialami oleh teman-teman copywriter. Nah, maka dari itu kita akan bahas ya gimana caranya. Jadi, agak lebih jelas saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja teman-teman. Nah, untuk menaikkan jasa sebenarnya tiga hal ini, tiga cara ini yang juga sudah saya praktikan teman-teman. Karena kan saya juga copywriter ya. Jadi, saya mempraktikan tiga cara ini teman-teman dan tiga cara ini terbukti ampuh gitu kan. Dan saya ada ngobrol sama senior-senior copywriter memang ya tiga cara ini. Apalagi khususnya pada zaman sekarang, tiga cara ini itu harus kamu terapkan kalau misalkan kamu mau harga jasa copywritingmu bertambah. Jadi kan sebenarnya kalau jasa itu agak sulit ya menentukan patokan ya. Yang mana kalau kita jualan produk itu kan ada HPP kan. Ya, biasanya kan rumusnya kan HPP terus tambahin kita mau margin berapa. Sementara kalau misalkan jasa itu nggak ada ya. Makanya ada jasa yang mungkin menurut sebagian orangmu mahal, ada yang sebagian murah. Tapi, kalau misalkan kamu ingin upgrade terus nih jasa kamu agar harganya terus bertambah. Ini tiga hal yang bisa kamu terapkan ya. Memberikan value lebih, portfolio, dan yang ketiga adalah branding. Atau personal branding kalau copywriter. Nah, kita akan membahas dari yang pertama, value lebih. Value lebih itu apa? Value itu seperti nilai. Jadi kalau misalkan kita jual produk ya. Produk itu kan kalau kita ingin menjual produk yang lebih mahal, itu kan ada strategi yang namanya bundling. Jadi misalkan kamu jualan hijab nih, hijabnya dapet bonus apa? Misalkan hijab dapet bonus sesuatu yang segeranya masih relevan dengan market kamu. Misalkan dapet bonus gamis, contohnya seperti itu. Ataupun kalau misalkan jasa. Nah, kalau jasa, ya apa value lebih yang kamu tawarkan? Karena saya pernah punya teman yang jualan asuransi, jasa asuransi. Jadi dia nggak hanya menawarkan jasa asuransi, tapi dia menawarkan value lebih. Seperti dia bisa bantuin kita financial planning mungkin atau apapun itu. Nah, kalau copywriting gimana? Copywriting juga sama. Apa yang membedakan jasa copywritingmu dengan yang lain? Karena seperti yang kita tahu, copywriter juga lumayan banyak kan akhir-akhir ini. Apalagi sejak 2020 kemarin, yang mana orang sadar bahwa penulis untuk menulis konten-konten di media sosialnya itu penting banget. Yang kedua adalah, apakah ada nilai lebih yang membuat orang harus memilih kamu dibandingkan orang lain? Jadi, kamu harus tahu dulu nih, kenapa orang itu harus memilih kamu dibandingkan orang lain? Apa yang membuat kamu itu berbeda? Atau apa yang kamu berikan yang berbeda dibandingkan orang lain? Sebagai contoh. Ini contoh studi kasus saya yang lumayan ya, Juli, 2023, Juni kayaknya ini ya. Jadi dia itu, saya dihubungi gitu kan sama seseorang, yang mana dia itu butuh jasa copywriting untuk landing page. Oke? Nah, namanya kelihatan di sini. Yaudah, nggak apa-apa ya. Jadi, ya dia itu butuh jasa copywriting untuk landing page, teman-teman. Tapi, ya saya nawarin di sini. Kalau mau tambah desain gimana? Jadi dia butuhnya cuma jasa. Terus dia tanya, nih, apa? Misalkan nih ya, untuk desainnya kakak ada option kah? Nah, dia tanya nih. Jadi dia kan, biasanya kalau misalkan copywriter ya, itu kan hanya menawarkan desain aja. Sorry. Copywriter kan biasanya hanya menawarkan copywriting aja. Tapi kalau misalkan kamu punya value lebih nih, kamu bisa menawarkan. Mau sama desain sekalian. Kalau misalkan kalian nipis. Atau kalau dari saya, saya di sini tambahkan desain. Plus, saya kasih optimasi iklan, pemasangan piksel, dan strategik iklan. Nah, jadi kebetulan karena saya juga advertiser, teman-teman. Jadi, saya copywriter sama advertiser. Saya tahu nih, gimana cara yang iklan. Strategiknya gimana. Pemasangan piksel itu gimana. Optimasinya gimana. Sehingga itu yang bisa saya tawarkan ke orang lain. Ya, untuk jualan player. Maka dari itu, kalau misalkan kamu di sini punya value lebih yang bisa kamu tawarkan, itu sangat akan membantu orang untuk lebih milih kamu dibandingkan yang lain. Value lebihnya banyak ya, tergantung ya. Teman-teman mau kasih value apa. Contohnya, misalkan teman-teman bisa bonus desain. Atau teman-teman bisa kasih copy untuk media lain. Jadi, misalkan dia pesan any page. Kamu mungkin bisa kasih bonus copywriting untuk advertising-nya. Ya, atau copywriting untuk web broadcast-nya. Atau kamu bisa kasih konsultasi gratis tentang apa. Tergantung value lebih apa yang kamu tawarkan. Tapi pastikan value-nya itu relevan terkait apa yang audits kamu butuhkan ya. Jangan kalau misalkan kamu jualannya jasa copywriting, tapi value lebihnya itu ngasih minyak goreng. Ya, mungkin orang sih mau. Tapi kan enggak ada alfa ya. Maka dari itu, kalau misalkan cari alfa. Oke. Kedua, portfolio. Jadi, portfolio itu apa? Portofolio itu koleksi dokumentasi yang sistematis dan dapat dijatikan dasar penilaian. Ini saya kutip definisinya dari Google ya. Yang mana dengan portfolio, kamu dapat memberikan nilai jual lebih tentunya ke calon pelayan. Ya, karena seperti yang kita tahu teman-teman, era digital sekarang itu orang sangat detail. Dalam arti gini, beberapa calon pelayan saya, teman-teman, yang mereka itu enggak kenal saya siapa, tapi mereka menemukan saya entah itu dari mana. Terus dia tanya, sosial medianya apa? Atau portfolio-nya mana? Portofolio-nya boleh lihat enggak? Nah, dengan kamu punya portfolio, kamu itu dapat lebih mudah mempersuasai orang. Seperti yang kita tahu, copywriting itu kan penting banget kan untuk teman-teman itu menyertakan kayak data. Teman-teman juga menyertakan portfolio atau menyertakan bukti. Karena kalau misalkan kamu bilang, oh, copywriting saya bagus banget kok. Enggak usah khawatir. Pasti convert. Itu enggak persuasif. Tapi kalau kamu menyertakan portfolio, yang mana kamu sudah bekerja sama dengan banyak orang, tentu kamu dapat lebih mudah mempersuasai. Sebagai contoh, ini misalkan portfolio saya. Jadi, portfolio itu kita sudah bahas di video yang lain. Tadi teman-teman bisa cek. Tapi portfolio itu intinya nih, kayak misalkan perkenalan kamu siapa, kamu pernah kerja di mana, terus skill dan terus apa yang kamu pelajari. Nah, ini beberapa brand yang pernah bekerja sama dengan saya. Nah, ini project-projectnya. Nah, ini biasanya portfolio itu seperti ini. Untuk susunannya bebas, teman-teman mau seperti apa. Tapi kalau saya, biasanya portfolio-nya susunannya seperti ini. Jadi, ini portfolio. Jadi, buat teman-teman di sini yang copywriter, yang belum punya portfolio, harus mulai rapiin portfolio dan bikin portfolio-nya. Entah itu di website atau di PDF kayak gini, seperti saya. Mas, kalau misalkan baru, gimana cara buat portfolio-nya? Nah, kita sudah bahas di video. Yang lain nanti bisa cek. Tapi intinya adalah kamu bisa menawarkan secara gratis. Jasa copywritingmu, kalau misalkan kamu di sini belum punya portfolio-nya. Tiga personal branding, ini jelas banget ya. Jadi, zaman sekarang, kalau menurut saya, itu teman-teman di sini harus mulai personal branding. Entah itu kayak di media sosial, salah satunya. Saran saya, kita bisa atau kamu bisa aktif di LinkedIn. Kenapa? Karena LinkedIn itu media sosial yang memang dikhususkan untuk profesional. Jadi, kalau kamu di sini, kalau saya sih kebetulan hampir di semua kanal atau platform ya. Instagram ada, TikTok ada, LinkedIn ada, YouTube ada ya ini, tapi pakai channel-nya upgraded. Thread juga lumayan aktif. Yang nggak aktif paling Facebook. Facebook, Twitter, itu aktif. Website atau SEO, nus artikel juga ada. Email ada. WA, broadcast, jarang gitu kan. Tapi data base-nya ada ya. Jadi, itu personal branding teman-teman. Nah, dengan kamu melakukan personal branding, kamu itu lebih mudah untuk mempersuasai klien. Jelas ya, karena dia kan akan lihat track recordmu seperti apa. Baik itu dari followers, mungkin atau dari feedback customer, atau dari apa. Ya, dia akan lihat banyak hal gitu. Apalagi LinkedIn, yang mana kita bisa sertai kayak certification, terus kita juga bisa dapat recommendation dari orang. Itu juga akan sangat membantu proses kamu untuk lebih mudah mempersuasai klien. Ya, apalagi dengan era digital sekarang dan kecagihan AI, yang mana kalau misalkan teman-teman bilang, waduh masa nanti kalau saya dibandingkan AI, gimana? Kalau menurut saya sih, kalau misalkan kamu punya kekhawatiran itu dan mau punya nilai lebih dibandingkan AI, kamu harus mulai personal branding dan punya nilai jual yang berbeda dibandingkan AI. Ya, dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dengan tiga cara ini kamu bisa melesatkan jasa kamu, ya bukan melesatkan sih, menaikkan jasa kamu perlahan gitu seiring dengan skill kamu yang bertambah dan portfolio kamu yang bertambah. Itu aja mungkin dari saya, kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, pastikan kamu subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan upside crisis. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video ya. selamat menikmati. Terima kasih.